Warga BSD ada kabar baik nih, daripada kalian nyawa rumah, mendingan kalian berumah ini, karena tanpa DP dan cicilan 5 jutaan aja. Penasaran kayak apa? Check it out! Nah, begitu masuk pintu ini sudah smart door lock ya guys, dan ini pintunya lumayan berat loh. Kenapa berat? Karena menggunakan solid engineer wood, jadi pintunya ini nggak kopong, tapi ini bener-bener padat full. Nah, begitu masuk nih guys disini, langsung ada ruang keluarga, dan konsep ini open space ya guys, jadi menurut Ivan sih ini ukurannya jadi berasa lega nih, walaupun lebar cuma 5 meter. Nah, disini ada meja makan, bisa mod untuk 4 orang, dan ukurannya ya lumayan oke sih guys ya, nggak kecilan banget kan, ini ukurannya pas lah. Nah, sebelah kiri ini bisa ada toilet di lantai 1, kita keluar dulu yuk kesini. Nah, pintu geser ini menggunakan merek YKK, jadi aluminium frame. Buat apa? Supaya suaranya itu kedap, dari luar nggak masuk ke dalam. Nah, di luar disini ada taman ekstra, dan disini ada service area, tempat untuk cuci baju, dan bisa jemur-jemur guys disini. Oke, sebelum ke lantai 2, kita lihat dulu yuk, disini ada kitchen. Nah, kitchen ini nanti dapat di tempat cucinya, terus disini juga dapat, tapi kabinet sih nggak dapat guys ya, ini cuma untuk contoh aja. Nah, rencananya nanti kalau kalian mau tambah kabinet di bawah, di atas, ini masih lega banget guys. Nah, sebelum lantai 2 juga ada yang unik nih disini. Nah, di bawah tangga ini kita bisa taruh kabinet atau rak yang kebuka nih. Jadi, developer bikin konsepnya bagus nih guys. Bahkan disini ada lampu LED-nya lucu banget disini. Nah, yuk kita naik ke lantai 2. Nah, ini lantai 2-nya nih guys. Disini ada foyer nih, panjang kesini. Nah, kita masuk dulu kamar anaknya ya. Nah, ini kamar anaknya guys. Kalau menurut Ivan sih ukurannya pas banget buat kamar anak. Apalagi disini bisa ada lemari. Wah, ini mah banyak banget buat anak, udah pasti nggak akan kekurangan lagi lemari. Nah, kita keluar yuk disini. Disini ada kamar mandi yang connecting nih guys. Jadi, ini pintu pertamanya. Nah, disini kamar mandinya oke juga kan ya. Lumayan luga nih kamar mandinya. Nah, ini pintu keduanya. Karena connecting bisa langsung tembus ke sini. Nah, ini kamar tidur utamanya guys. Kamar master bedroom. Disini lemari lebih gede lagi. Dari ujung ke ujung ini bisa buat taruh baju, taruh sepatu, semuanya bisa lega banget. Nggak mungkin kekurangan space. Nah, disisi kiri, kanan sini juga masih ada lorong yang ukurannya cukup besar. Nah, disini untuk para ibu-ibu, para istri, tercinta. Nah, disini bisa buat make up. Dan developer tuh sudah sediain kosong nih guys disini. Nanti kalian tinggal pasang sekat-sekat aja. Nah, kita keluar yuk bentar. Nah, ini balkonnya guys. Ini sih balkonnya enak banget nih. Jadi, dari kamar tidur utama, kalian bisa duduk-duduk sini sambil menikmati pemandangan developer yang masih hijau banget nih guys. Nah, untuk harga dan cara bayarnya, itu sangat ramah untuk milenial. Kenapa? Karena kalian cukup sediain 20 juta untuk booking fee aja, bisa punya rumah secakep ini guys. Karena developer kasih DP, subsidi 10%, itu dibayarin developer. Udah gitu, free biaya BPHTB 5%, itu pajak. Dan free biaya KPR, dan free biaya AJB serta notaris. Jadi, kalian bener-bener cuma 20 juta rupiah, bisa punya rumah secakep ini all in. Nah, kalau kalian masih mau tanya-tanya, mau lihat rumahnya bareng Ivan, bisa ngubungin Ivan dengan klik link di bio. Terima kasih telah menonton!